bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sekolah Rakyat TV terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan jalannya perjalanan channel ini pertemuan kali ini langsung saja kita akan belajar mengenai ya ini kapal selam tak bermesin kok apa demas ada dulu sebelum di awal perkembangannya di awal perkembangan kapal selam itu dulu enggak pakai mesin jadi memakai tenaga manusia dengan menggunakan engkol jadi manusia ayo orang ngepit atau nyepeda itu ada engkolnya untuk menggerakkan kapal selamnya seperti apa kisahnya pengembangan kapal selam dari pertama sampai yang kok bisa sampai maju seperti sekarang tapi kita membahasnya yang kali-kali ini yang tidak bermesin saja seperti apa tonton terus sampai habis agar lebih memahami ceritanya perkembangan kapal selam nah tujuan kapal selam dikembangkan pertama kalinya awalnya sebenarnya untuk modifikasi peraudayung di Inggris ada dulu ceritanya ini adalah modifikasi di peraudayung tapi lama-kelamaan karena memang pada zaman itu sedang ramai-ramainya perang Oh ini M-nya hilang ini harusnya membantu orang-orang ini membantu apa ya Nah dari demutuhan tidak mengurangi kemudengannya lagi hasilnya ini membantu militer dalam perang khususnya perang di laut nah itu lama-kelamanya seperti itu lalu prinsip pengembangannya prinsip pengembangan dari kapal selam itu sendiri kalau kita ingat di pelajaran IPA kita kain ada dua hukum atau dua prinsip yang pertama hukum arsimedes dua tekanan hidrostatis apa iku Mas nah ini dia hukum arsimedes jadi mengenai benda dalam air itu mengapung yang atas mengapung B melayang yang bawah melayang yang pilih tenggelam dengan syarat adalah yang kajiannya adalah pada masa jenis dari benda yang masuk ke air tapi saya tidak membahas detail disini nah tekanan hidrostatis tekanan hidrostatis itu semakin dalam pressure increase with dip jadi semakin dalam itu tekanannya semakin besar nah seperti itu jadi basisnya memperhatikan hukum arsimedes dan tekanan hidrostatis seperti itu di pertemuan kali ini kita tak tak fokus ke ini karena fokusnya ke kapal selamnya nah bermula di tahun 1578 ini pertama kalinya ada namanya Bapak William Bourne ini adalah pengembang yang desain kapal selam paling awal beliau adalah matematik kawan negara Inggris dengan dalam bukunya yang berjudul invention or devices nah ini hilang naik lebih ya Invention or devices nah disini rancangannya nah seperti ini jadi rancangan dari wak William Bourne itu kapal yang tertutup kapalnya tertutup seperti ini desainnya kapalnya tertutup tapi dia tidak seperti kapal sekarang yang kapal selam sekarang kan dia ada ruang banjir untuk berkaitan dengan hukum Marsimedes tadi kalau ini tidak jadi dia memanfaatkan prinsip yang kedua dan pertama dua-duanya sudah di tapi ini belum penuh prototipennya ini belum di uji cobakan jadi bagaimana ini dia prinsipnya akan mengurangi volume keseluruhan jadi volume di dalam ruang tertutup nah rapat ini kan kapal tertutup bagaimana pengambilan udaranya nah ini ibarat pengambil ini permukaan air ini nah ini adalah tempat pertukaran udaranya jadi semakin kedalam tekanannya tinggi volumenya semakin kecil nah volumenya kecil masa jenisnya bertambah nah itu adalah basis dari pengembangan kapal selam yang pertama oleh Pak William Bourne dengan menggunakan kayu-kayu dan dilapisi oleh kulit yang tahan air tapi ini belum sempat dibuat karena ini baru rancangannya baru itu kemudian pada tahun 161620-1624 ini kapal selam drible bukan drible ya tapi drible drible itu yang disponsori langsung oleh Raja Inggris James one James satu maksudnya dan ilustrasi rancangannya itu proud draw yung modifikasi tadi mak kan tadi yang borne nah seperti itu menggunakan kayu dan dimodifikasi lapisannya kulit nah ini mulai eksekusinya itu pada tahun 1620-1624 oleh Cornelius drible ini inginyurnya dari kebangsaannya adalah Belanda walaupun kerjanya neng Inggris nah seperti itu jadi percobaannya itu berhasil menyelam 15 kaki nah satu kaki itu 0,3 meter berarti sekitar berapa 5 meteran ya di di dalam sungai di bawah sungai Tames jadi berhasil memukau warga Inggris dan sungai Tames warga Inggris warga Inggris dan para Raja Inggris satu terutama warga London nah ini dia Pak Cornelius drible ini rancangannya jadi kayu dan ada kulitnya di dalamnya ini ada mendayung nah ini lalu nah ini saat kegiatan yang dilakukan saat demonstrasi nah seperti itu ini awal sekali yang menguji cobanya ditemukan oleh drible seperti itu modifikasi kapal dayo lalu tahun 1775 ini dikenal dengan kapal selam turtle adalah David Bushnel yang bertujuan ini adalah memberikan senjata rahasia saat revolusi Amerika Pak Bushnel ngeri mulai tujuannya adalah untuk menanam ranjau yang diisi dengan 150 pon mesiu tapi gagal terus gagal terus pada saat penguji cobaan turtle ini ini dia David Bushnel ini desainnya nah ini kapalnya tulut karena diisi satu orang jadi waktu itu tujuannya untuk menanam ranjau ke kapal musuh tapi pas dicoba gagal terus enggak pernah berhasil masih nah ini yang di museumnya seperti ini nah kalau yang ini sudah memakai prinsip pemberat nggak akan bedanya kalau yang tadi bone panu belum karena ini sudah ruang banjir maksudnya nah seperti itu ya masih tetap menggunakan tenaga engkol nah seperti itu belum menggunakan mesin lalu berkembang selanjutnya tahun 1800 dikenal dengan kapal Nautilus penemunya adalah Robert Fulton ini kapal selam yang kalau tadi masih kayu ya ini sudah mulai dari logam ini setinggi 21 kaki nah penggunaan baling-baling empat bilah sehingga dia bisa bergerak di atas air dan di bawah permukaan air seperti itu desainnya ini dia Robert Fulton nah oke desainnya masih seperti terutu nah tapi masih menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya ini kelayar kipasnya dan baling-balingnya nah ini untuk apa bisa bergerak di permukaan dan bisa masuk ke dalam air sedemikian rupa di settingnya nah tapi desain ini gagal di menarik perhatian jadi ini ada orang Amerika Pak Fulton Robert Fulton itu orang Amerika tapi bekerja di Perancis nah tapi ini desain ini tidak di ACC oleh militer Perancis saya tidak tahu kenapa penyebabnya yang jelas ini gagal baru lalu kemudian karena ditolak sama negara Perancis dia balik ke Amerika dan menemukan kapal uap pertamanya seperti itu jadi tidak menyerah Pak Fulton ini nah ini kemudian tahun 1855 dikenal dengan nama Sea Devil Hantu Laut siapa menemunya adalah Wilhelm Bauer dia Bavarian atau Jerman kalau di Jerman Raksasa Bavaria ya Bayer Munceng nah seperti itu nah ini tahun 1855 tapi tahun 1850 dia sudah percobaan percobaan sebelum dinamakan Sea Devil atau Hantu Laut nah dia sudah ada percobaan tapi tenggelam di kedalaman 50 kaki saat demonstrasi tapi itu tak menyerah sehingga dia di sponsori malah justru sponsornya dari Zenith Sains Petersbrook di Rusia ngopong nggak bayar munceng nah ini nanti di Rusia sponsornya sehingga Sea Devil tahun 1855 ini terrealisasi setinggi 52 kaki dia sukses terus berselam ria menyelam sebanyak 130 kali penyelaman sebelum akhirnya pun hilang di laut nah seperti itu ini dia Pak Wilhelm Bauer seorang insinyur yang menemukan Sea Devil atau mendesain Sea Devil nah ini desainnya masih menggunakan tenaga engkol manusia untuk melakukan penggerak pergerakan dari Sea Devil ini ternyata ini berhasil menempuh 130 kali penyelaman berarti sudah jauh waktu itu oke nongol orangnya dulu ini adalah tahun 1863 orang nongol gambar ini nah ini adalah Bapak Hores Lawson Hanli juga merupakan insinyur yang menemukan Hanli ini makanya kapal ini dinamakan dan Bores Lawson Hanli nah ini kapalnya 17 kaki dengan 13 awak kapal inilah kapal yang pertama kali berhasil menghancurkan kapal perang namanya USS Hussatonik ini desainnya seperti ini pertama kalinya dia menghancurkan lambung kapal USS Hussatonik dalam perang sipil di negara Amerika ini kapal Inggris USS Hussatonik ini di pelabuhan New York remok tapi bayarannya mahal untuk menghancurkan negano kapal Inggris dari 13 awak kapal setelah melakukan torpedo menembakkan torpedo ke apa namanya kapal lambung kapal USS Hussatonik ini ada masalah di bagian engkolnya jadi engkolnya itu ada yang kerusakan nah akhirnya kapal ini ikut tenggelam tapi ada dua kru yang selamat diceritakannya dan walaupun demikian waktu itu pun pengangkatannya masih lumayan susah lah zaman dulu zaman sekarang aja ditinggal kedalaman tertentu juga susah untuk mengangkat kapal nah disitu bayarannya lumayan mahal walaupun ini berhasil pertama juga bayarannya mahal karena Pak Lawson Hanli ini ikut gugur dalam penguji coba eh bukan penguji coba dalam apa eksekusinya seperti itu jadi mahal wain seorang insinyur ikut gugur dalam perjuangan perjuangan untuk di dalam perang sipil untuk Amerika tentunya waktu itu nah mungkin itu perkembangan dari yang tadi Wurne sampai yang terakhir adalah Hunli saya tahunya yang ini yang tidak menggunakan mesin atau masih menggunakan tenaga manusia walaupun bahannya mulai dari kayu kulit dan sekarang sudah logam seperti yang Hunli ini inilah yang menginspirasi perkembangan kapal selam yang seperti sekarang ini seperti kapal selam Nenggolo 402 Nenggolo itu senjata nebolo dewa seperti itu mugimugio para patriot dapat jembar kuburannya dan diterima di sisi Tuhan amin Yoroban alamin mungkin itu pembahasan kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati